Intro Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya disini Yangki Charlie tuh yangki India Zulu Apa kabar teman teman semua Semoga dalam keadaan sehat walafiat Di kesempatan kali ini Nah kali ini kita akan Mereview Sebuah produk yang sebelumnya Pernah kita review Itu apa ya teman teman Ini adalah New Eracom New Eracom RC68 Sebelumnya kita Review juga Eracom RC68 Tapi kali ini ada sedikit perubahan Di antenanya Jadi di antenanya Eracom ini Ada sedikit perubahan Jadi semua produk dari Eracom Antenanya sudah berubah Jadi buat anda yang mau beli Eracom Sudah aman Dan anda yang beli Eracom juga sudah aman Tidak perlu lagi Ganti-ganti antena Nah seperti apa Eracom yang baru ini Antenanya Kalau yang lain-lainnya Kalau yang lain-lainnya mungkin kita Tidak akan terlalu bahas Terlalu dalam Karena sudah pernah saya review Sama saja Tapi yang berikut ini adalah Perubahan di antenanya Jadi ini semua produk juga Nanti dari Dari Eracom Informasinya akan Menggunakan antena yang sama Digunakan di Eracom ini Sehingga anda tidak perlu khawatir lagi Eracom anda pasti pancarannya Menjadi lebih oke lagi Oke kita langsung saja Bongkar radio dari New Eracom RC618 plus Ya terima kasih buat Eracom yang sudah Ngirim barangnya ke sini Untuk kita review kembali Karena ada perubahan di antenanya Nah sebelum kita Nge-review lagi Kita ngopi dulu Bismillah Alhamdulillah Kita sudah ngopi Sekarang kita langsung Review Radio ini Eracom RC618 plus Kita buka dulu Boxnya ya New Eracom ini Dan tentu tetap Di sini Eracom ini Waterproof ya Waterproof 1,5 meter 60 menit Ya gak usah dilama-lamain sih Tapi saya jamin ini Waterproof Oke teman-teman Kita buka ya Di sini apa yang ada Kita lihat Ada Buku pandualnya IP XC6 10 watt Eracom Ya oke Kemudian Kita dapat Radionya Seperti ini Radionya PTT-nya Seperti ini Wah Mantap ya Kemudian Baterainya Ada di sebelah sini Baterainya Ada di sebelah sini Kita bukanya Dari samping Kita keluarin dulu Baterainya Baterainya di sini 2800 mAh Pakai Type-C Oke Mantap Kita taruh Tutup lagi Ya box-box Zaman sekarang Seperti itu ya Multifungsi Baterainya Taruh di bawah Kita juga Dapat Bell clip Adapter Dapat Desktop charger Seperti ini Oke kita taruh Aja dulu Yang lainnya Kita Simpan Lagi ya Nah ini juga Tutup antenanya Simpan Lagi di sini Oke Teman-teman Jadi New Eracom Kali ini ya New Eracom Kali ini Yang berbeda Adalah Di Antenanya ya Di antenanya Jadi kalau Eracom Yang lama Eracom Yang lama Itu antenanya Kurang lebih Seperti ini Jadi Antenanya Seperti ini Untuk Eracom Yang lama Tapi sekarang Kita ganti Yang ini Bukan sekarang Saya yang ganti Maksudnya Dari pihak Eracom Mengganti Yang ini Ganti yang ini Dan Ini Antenanya Cukup bagus Jadi nanti Semua produk Dari Eracom Dan semua produk Dari Werecom Nanti Antenanya Sudah diganti Yang seperti ini Jadi sudah Oke Nanti kita tes Apakah oke Antenanya SWR nya Nanti kita cek Nah ini kita Review singkat Singkat aja Untuk radionya Karena Sudah pernah Sudah pernah Kita Cek Nah Disini Karena Lingkarannya Juga Orange Ini orange Kemudian ini orange Ini juga orange Ini serasi Dengan mengganti Antenanya baru Seperti ini Cukup serasi Begitu ya teman-teman ya Cukup bagus ya Bisa dilihat Kita hidupin dulu ya Radionya Oke teman-teman Ini dia Tampilannya Untuk Eracom ya Nah ini Bisa kita Tampilkan seperti ini Bisa kita Apa namanya Tampilkan dengan Tulisan Gitu ya Oke Disini Menunya Seperti biasa ya teman-teman Yang seperti Kemarin Sudah kita review Ini ada semua Ada SQL Ada Power Save TX Power Kemudian Ada Roger TOT Ya menunya Kurang lebih Sama-sama dengan Yang pertama kita Review Tidak ada bedanya Yang beda aja Di antenanya saja ya Antenanya saja Dan disini Eracom ini Dia sudah Bisa Meresive Airband Ya Kita lihat Untuk Ini Frequensi airband Sudah bisa Kemudian Dia juga Sudah bisa Di 250 Apa belum Kita coba cek 250 Bisa Kemudian 350 350 Bisa 400 400 400 Oke ya Oke 400 sudah oke Teman-teman ya Kemudian Ya seperti itu ya Jadi Di 680 Bisa gak ya Oh gak bisa Jadi Hanya di 144 Kemudian 250 350 350 Dan 430 Ya di Wife Oke teman-teman Ini udah kita Coba dulu ya Kita pernah Tes Jadi Teman-teman Kalau ini bisa juga Untuk scan Scan radio yang Ada Gak ada Layarnya Kita bisa Scan Kita bisa Apa namanya Cari frekuensinya Dengan Scan Menu scan Kita tekan Ini bintang lama ya Dia akan Scan Seperti itu Kemudian Kalau cancel Kita tekan lagi ya Kemudian suara Radio nya Juga oke Disini Ada tombol Shotcut nya Kalau gak salah Di bawah ya Yang bawah ini Adalah Untuk radio nya Yang Bisa kita Dengarkan Seperti itu ya Teman-teman ya Suaranya enak kok ini Rakom ini ya Suaranya enak Kemudian Ini Tombol Shotcut Bisa kita ganti Ini sementara Kalau dipencet Dia money ya Money Jadi buka Scale Dia buka Scale Seperti itu ya Jadi misalnya Ini Nah Dia buka Scale nya disitu Oke Oh bukan Scale Sorry teman-teman Ternyata ini PTT Review yang pertama Ini PTT Kok saya lupa lagi ya Ini PTT teman Ini mancar ya Tuh PTT Ini PTT atas PTT bawah PTT atas Kita pindah Misalnya di atas Ini saya Di shot tempat 5 ya Misalnya gitu ya Tuh PTT atas Ini PTT bawah Oke Untuk secara keseluruhan Dan sih udah gak perlu Saya jelasin lagi ya Teman-teman ini Karena Apa namanya Yang berubah hanya antenanya Yang lainnya oke Dan ini udah saya tes di satelit Oke teman-teman ya Saya tes di satelit Oke Joss ya Gak ada masalah Untuk ERACOM ini Di tes di satelit Oke Nah Berikut ini kita Coba untuk Memperlihatkan kepada Anda lagi ya Sambil refresh Kita ukur powernya Karena Kalau sudah lupa Kan kita perlu ukur powernya dulu ya Nanti kita tancapin antenanya Sebelum kita Lakukan perubahan Misalnya di setting Dipaskan gitu ya Matchingnya Itu nanti antenanya kita cek ya Apakah kalau di input power Dia bagus Itu SWR nya Nanti kita coba aja ya teman-teman ya Oke Ini Spesifikasinya 10 watt Nanti kita lihat Berapa watt keluarnya Untuk Sebuah ERACOM RC 68 Plus Ya kita hidupin Ya oke teman-teman Sudah ini sekarang Saya langsung Menunya Ke power ya Kita cari power Mana powernya Ini TX power Kita langsung Hike saja Ini 450 Kemudian di bawah Di 435 Ini juga kita Langsung Hike saja Jadi nanti Kita ukur Di VHF dan UHF Ya Oke sekarang Saya coba Yang di hikenya Di VHF dulu Kita lihat Nah kita coba Cek Ini saya matikan dulu Lampunya Biar jelas ya Ya 10,8 watt Jadi sekali lagi Nah itu 10,8 watt Untuk Di VHF Sekarang di UHF Ini UHF Kita coba Ya Di UHF UHF nya juga 10 10,8 Juga di UHF Luar biasa Eh sorry Salah Bukan PTT nya Salah saya mencet Jadi 10,8 Di VHF Sekarang kita Pindah dulu Minta maaf Teman teman ya Ini pindah ke bawah Ini PTT nya Yang di bawah sini Eh 6,7 6,6 Ya Ya harga sedikit turun ya Untuk UHF nya Dari 10 watt Turun ke 6,6 Tapi gak apa-apa ya Gak ada masalah lah Masih di atas 5 watt Tapi ya Udah kecil ya Dibandingkan yang VHF Ini sebelum saya potong Dan ada antena Yang sudah saya potong Nanti kita ukur ya Kita lihat Jadi sebelum saya potong Sebelumnya dipotong Jadi antena aslinya itu Memang ada match nya Tapi dia di bawah ya Kita coba ya Antena itu yang bagus Memang harus ada match nya dulu ya Teman teman Mau di frekuensi berapapun Yang penting Dia ada match nya Dan masuk di 2 meter band Gitu ya Yang penting dia masuk Di 2 meter band Itu gak ada masalah Ini tinggal kita atur ya Nah Ini Dia di bawah sekali Teman teman ya Jadi tadi kalau di Di 145 kan Dia tinggi ya Tinggi seperti itu Untuk Sware nya Nah Ini sama Jadi kita coba juga Tinggi nih Sware nya Ya Di atas ya Udah 2 Nah tadi di 140 Bagus kan 1,0 ya Nah ini 1,1 1,0 Nah betul ya 1,0 ya Disitu Untuk antena nya Dia matching nya Di bawah ya teman teman Di bawah Kemudian untuk di UHF nya Tadi di UHF nya 400 MHz sampai Kita coba 470 ya Kita lihat Nah Dia juga masih di bawah Teman teman Masih di bawah juga Jadi harus naik Nah Saya terus Melakukan Pengujian Seperti yang sebelum Sebelumnya Mungkin ada di Antena yang lain ya Ini seperti Antena bofeng ya Jadi sebelum kita potong Itu ukurannya Adalah Sepanjang Kita lihat Ini ukuran antena nya Adalah panjangnya Sekitar 20,5 ya 20,5 Jadi antena panjangnya 20,5 Nah setelah kita potong Jadi Panjangnya Sekitar Sebentar kita cek ya Kita harus atur Baik-baik ini Nah panjangnya Sekitar 17 17 teman teman 17,5 Jadi Panjangnya Dari 20,5 Menjadi 17,5 Setelah kita potong Ujungnya Nah ini Nanti kita bisa lihat Untuk Hasilnya Untuk Analisernya Kita bisa lihat Untuk di VHF nya Seperti apa Setelah dipotong Menjadi 17,5 Karena 17,5 Ini Adalah Ukuran yang Pas ya Untuk Diamatir Di orari Dan dirapi Kita cek Untuk Antenanya ya Sabar tonton Belum pas Konektornya Konektornya Ya Jadi untuk Saya perkecil Aja Dirapi itu Sekitar 142 Sampai di Orari itu Stopnya di 148 Ya Jadi kita perkecil Aja range nya Supaya ketahuan Ya Suirnya Nah Dia masuk Teman teman ya Tuh Udah masuk ya Gak apa-apa Gak nyender banget Gak masalah ya Nanti kita cek Di Menggunakan power Seperti apa Nah Seperti itu Teman teman ya Udah oke Kemudian di UHF nya juga Kita akan tes Di UHF nya Kita coba Lihat Di UHF nya Seperti apa Nah ini Nah ini sudah UHF teman teman UHF nya juga masuk Tuh Masuk ya UHF nya masuk Juga di frekuensinya Jadi gak ada masalah UHF nya bisa Di VF nya bisa Jadi Ukurannya Kita ubah tadi Di 17,5 Teman teman ya Dari semula itu 20,5 Jadi 17,5 Ya Seperti itu Jadi Pengurangannya sedikit saja Sih sebenarnya Hanya segini ya Sekitar 1 cm lebih Sedikit ya Oke teman teman Kita lihat Setelah kita potong Kita lihat Untuk SWR nya Di VHF Di VHF Kita ambil Senter frekuensi 145 Kita lihat Setelah kita potong Tadi Kita ukur Jadi seperti apa SWR nya Kita coba Cek Sebentar teman teman ya Kita tes dulu Konektor nya Belum pas Saya coba dulu Ya Ini ternyata Sudah kenceng Kita coba Cek Ini posisinya Harus lurus ya Sebentar Ini belum lurus ya Sebentar Kita posisikan dulu Untuk kameranya Oke teman teman Saya posisikan lurus ya Biar pas Gitu ya Kita lihat SWR nya Di 145 Nah ini 1,5 ya 1,6 1,5 ya Seperti itu Untuk SWR nya Di 145 Kemudian Kalau kita turun Di 143 Mungkin lebih bagus lagi Kita lihat 143 Nah itu 1,0 ya Jadi Ini kalau mau Dipotong lagi Bisa naik lagi Tapi gak masalah ya Ini segini Sudah cukup Kita coba 400 400 400 400 Di Nah ini Sebentar Mungkin powernya Terlalu besar Saya kecilin dulu Nah Supaya gak nyeplet 1,9 Teman teman 1,9 Di 400 435 Coba di 435 1,3 Nah 1,2 1,1 Di 435 ya Nah kita lihat ya Tuh Memang harus dipegang disini Teman teman Untuk Ukur antena Harus pegang disini Oke Kemudian 437 Kita coba 1,2 Jadi udah oke Di UHF nya Sudah oke Teman teman ya Di UHF nya Sudah oke Di VHF nya Tadi Itu masih Di rapi ya Di orarinya Masih Kurang dikit Tapi gak apa-apa Kita coba Ulang lagi Di orarinya Di 145 Kita tes lagi Oh udah oke Teman teman ya Kalau di power Tadi ke seplet Mungkin ya Ini power nya Saya kecilin Untuk ngukur ya Tadi terlalu besar Sehingga dia Nabrak-nabrak Di bagian sini ya RF nya Jadi Pengukurannya Kurang akurat Nah ini Dapatnya bagus ya Oke Artinya Di Posisi VHF UHF Sudah oke Untuk ukuran 17,5 Untuk Antena ERACOM ini Ya teman teman Untuk antena ERACOM ini Sudah oke Yang semulanya Itu 20,5 Kita potong Menjadi 17,5 Jadi nanti Anda potong aja Oke teman teman Jadi Itu dia Review kita Mengenai ERACOM RC68 Plus Karena memang Power nya besar ya ERACOM ini Bisa sampai 10 Watt Maka kita harus Membutuhkan antena Yang cukup Mumpuni Nah Dari ERACOM sendiri Sudah menerima Masukan dari kita Dan akhirnya Mengganti Antenanya semua ERACOM Dengan antena Yang lebih bagus Jadi New ERACOM ini Cukup Mumpuni Dengan antena Yang baru Dan Sudah saya Sebutkan caranya Tadi Ketika Anda Ingin Bekerja Di frekuensi Yang maksimal Maka Anda Potong saja Dengan ukuran 17,5 Dari ujung Konektor ini Sampai di ujung Antenanya Kita ukur 17,5 Sebelumnya Adalah 20,5 Nah Semoga ini Bermanfaat Bagi Anda semua Teman teman Yang jelas Antena adalah Suatu hal Yang paling penting Di radio Anda Kalau antenanya Enggak bagus Bisa jadi Radio Anda rusak Bisa jadi Resipnya Tidak peka Maka itu Sayangilah radio Anda Dengan menggunakan Antena yang lebih baik Dan Terima kasih Buat ERACOM Sudah Memberikan Antena yang terbaik Buat Usernya nanti ya Dan juga Buat Mungkin Pengguna WERCOM Antena juga Sudah diganti Dengan Seperti ini Sehingga Anda Tidak perlu Kehantar lagi Memancar Menggunakan WERCOM Oke Sekian saja Saya Yang Kicari Yang Kicari Assalamualaikum Warahmatullahi Sementeri Bye-bye